Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi di channel saya hari ini kita mau berbagi tips cara menggabungkan ikan hias dengan ikan-ikan lain maksudnya guys ya misalnya kalian punya satu akuarium di rumah dan kalian pengen melihara ikan yang bermacam-macam itu sah-sah aja ya guys ya ini contohnya punya saya ikan di akuarium ini ikannya ada beberapa jenis ada guppy glow piece zebra sama neon tetra ya guys ya dan ada juga pelati dua ekor jadi untuk jumlahnya ikannya ini enggak lebih dari 20 ikor ya guys ya jadi sesuaiin untuk jumlah ikannya itu sesuaiin dengan ukuran akuarium nya jadi tipsnya itu yang pertama gabungkan ikan-ikan yang sama ya guys ya maksud bukan sama maksudnya ikannya kecil-kecil sama kecilnya misal kayak guppy molly neon tetra dan ini ada glow piece itu bisa ya saya jangan dicampur dengan ikan layang-layang atau mantis kalau main piece itu kan karakternya dia suka ganggu ya saya untuk ikan-ikan yang lainnya dan yang kedua air-air atau pompa akuarium nya kalau bisa pompa pompa akuarium yaitu yang jangan terlalu kuat ya guys ya ya misal 1200 untuk daya hisapnya dan ini sengaja saya panjangin untuk pipa dari top filternya agar air yang turun dari top filter itu tidak terlalu keras ya guys ya untuk turun ke aquariumnya jadi air itu turun sop aja jadi ikannya enggak terkena arus yang deras karena kalau arus di akuarium terlalu darus itu bisa mengikibatkan ikan menjadi stress dan bisa mati ya guys ya Hai dan yang ketiga Hai itu usahain Hai airnya itu kalian ganti Hai sekitar ya sekitar 30% atau 20% ya guys ya ini saya ganti itu sekitar 1 bulan sekali dan tips yang terakhir perhatikan jumlah ikannya misal aquarium kalian kecil jangan terlalu banyak jangan terlalu oper untuk ikannya karena jika terlalu banyak kita masukin ikannya nanti otomatis dia akan sebagian akan ada yang mati jadi kurang lebih untuk tips dari saya semoga bermanfaat jika ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar